Pas tau DJS series bakal dijadikan movie pastinya seneng Terus juga dapet ceritanya tuh pas banget Kita lagi syuting abis itu kita reading bareng Dan disitu kita semua baru tau gimana ceritanya Dan menurut aku itu sesuatu yang ceritanya berbeda banget sih Video original DJS The Movie biarkan aku menarik Hei boleh kita berikan tepuk tangan dong Halo apa kabar Luar biasa udah pada ngumpul semua ya Oke deh dan sesaat lagi kita akan langsung masuk aja nih Untuk gala premiernya udah pada lengkap juga Tapi sebelum kita mulai gala premiernya perlu kita himbau Untuk teman-teman tamu undangan dan juga rekan-rekan media Untuk tidak melakukan rekaman ya Tidak melakukan rekaman untuk isi filmnya Dan juga update status atau mungkin film ke sosial medianya Oke untuk teman-teman semuanya aku persilahkan Boleh langsung ke tempatnya yang sudah disediakan Boleh mengikuti tim kita yang ada di sebelah kanan Oke Karena sesaat lagi kita akan langsung mulai aja Belum sempat menonton Nah mungkin boleh dong diceritain sedikit premis Dari video original DJS The Movie biarkan aku menarik Mungkin boleh diberikan mikrofonnya Ya terima kasih DJS The Movie biarkan aku menarik Ini bicara soal keinginan wulan yang sangat terdalam Baik untuk karirnya maupun apa yang ada di dalam dirinya Kekangenan dia kecintaan dia terhadap seseorang yang sangat berarti di dalam hidupnya dia Lalu terjadilah petualangan-petualangan yang seperti ada di DJS The Movie Biarkan aku menarik Gitu Oke nah itu baru pertanyaan pertama nih Yang pertanyaan kedua juga masih ada Karena kalau kita nonton mungkin teman-teman yang disini udah pada nonton juga barusan Kalau kita lihat ada beberapa mungkin lumayan banyak perbedaan sama sinetronnya Nah ada gak sih mungkin kayak semacam persiapan khusus Atau treatment khusus untuk memproduksi film ini Gitu Karena kan cukup beda ya kita lihat dari sinetron Mungkin boleh pengen tau nih kita Ya bedanya banyak sekali Pertama dari sisi konten Konten itu berbeda walaupun sebenarnya Dasar dari karakter atau based on character itu memang betul dari DJS The Series Tapi dari konten itu berbeda Yang tadi kita bicara lebih fokus kepada kehidupan wulan pribadi Lalu dari sisi production itu pasti berbeda Artinya mulai dari equipment sampai treatment Bagaimana production brief itu berbeda Karena memang resolusi yang kita capai di dalam DJS The Movie Ya like a movie This is a movie Kira-kira gitu Oke berarti hitung anak kayak Perubahannya cukup besar juga ya berarti ya Dari treatment dan juga persiapan ya Sangat, kalau kita hitung rasio Bisa sampai 9-10 kali lebih ekspektasinya daripada sinetronnya gitu Oke luar biasa Itu dia untuk Pak Indrayanto Selanjutnya mungkin boleh di offer mikrofonnya Aku pengen ngobrol juga sama Ibu Dian Lasvita ya Oke Ibu Dian Lasvita selaku head of original production dari video Aku kepengen nanya mungkin di lingkupnya gitu ya Kenapa sih memilih cerita dari video original DJS The Movie Biarkan Aku Menari Sebagai film original pertamanya video Oke, terima kasih sebelumnya Kita dari video sangat senang, sangat happy sekali Bisa membuat sebuah project yang Apa ya, very close to our heart Karena DJS sendiri itu sebetulnya IT milik grup yang besar gitu Penonton DJS di STTV juga besar Kemudian penonton DJS di video itu juga besar Sehingga waktu itu kita berpikir bareng-bareng dengan tim cinema What can we do for this IP gitu Apa yang bisa kita lakukan sehingga membuat IP ini menjadi semakin lebih besar So, we come up with this idea Kenapa jatuhnya nanti jadinya film Karena memang kita berpikir seriesnya sudah ada gitu Dan kita juga kepingin untuk memberikan sesuatu yang berbeda untuk fansnya DJS yang kita tahu luar biasa besarnya Dan apa ya, fans berat nih kayaknya Jadi kalau misalnya mau buat sesuatu lagi yang benar-benar berbeda Pilihannya adalah film Untuk supaya jumlah harinya juga lebih panjang Shootingnya, persiapannya juga Kita mempunyai waktu dan budget lebih besar Dan post produksinya juga bisa lebih panjang Supaya benar-benar yang kita harap ketika penonton melihat Mereka juga bisa melihat upgrade-nya dari apa yang biasanya mereka lihat di sinetron Saya kira gitu Oke, luar biasa Nah, kalau untuk pertanyaan keduanya Mungkin mirip-mirip menyambung pertanyaan untuk Pak Indrayanto tadi Karena kan ini bisa dibilang lumayan berbeda dari sinetronnya ya Ada nggak sih tantangan-tantangan tersendiri saat melakukan produksi film ini? Tantangan yang terbesar mungkin waktu Waktu, oke Jadi ketika kita mulai memproduksi film ini DJS The Series di ECTV juga masih sedang tayang Jadi berbagi schedule untuk pemain terutama Itu sangat challenging Dan juga waktu yang kita punya untuk mempersiapkan film Maupun waktu syuting dan juga setelah waktu syuting untuk prof produksinya Sebetulnya juga cukup nepet Kalau tadi dilihat ada kolaborasi produksinya dengan pihak Korea Dan juga ada CGI-CDI Dan ternyata membutuhkan waktu yang cukup banyak Menjadi challenge seperti itu Tapi saya juga bersyukur bahwa Syuting itu betul-betul komit Jadi supportnya sangat luar biasa Baik dari sutradara, dari pemain, dari video, dari syuting cinema Dengan terbatas dengan waktu yang kita punya Kita masih bisa menyelesaikan film ini Dan saya berharap hasilnya juga cukup memuat Dan juga Rebong Ya Nah gimana nih perasaan kalian pertama kali Dapet info atau mungkin dapet WhatsApp Kalau misalnya ini mau dibikin film Gimana perasaan pertamanya? Hmm Untuk aku pastinya senang banget Makasih untuk Pak David Om Indra udah memberikan kita semua kepercayaan Buat pemain di DJS The Movie ini Pas tau DJS sih bakal dijadiin movie pastinya senang Terus juga dapet ceritanya tuh pas banget Kita lagi syuting abis itu kita riding bareng Dan disitu kita semua baru tau gimana ceritanya Dan menurut aku itu sesuatu yang ceritanya berbeda banget sih Sudah berbeda banget gitu ya Excited Berarti agak kaget sama sekaligus excited gitu ya Kaget dan excited ya Oke deh kalau gitu Kita pengen tau juga nih Kalau tadi kan udah kita nonton Banyak koreo-koreo dance Yang kamu lakuin contohnya ya Itu sebenernya kamu ada background dance Atau mungkin di sekolah suka ngedance Atau memang suka ngedance aja gitu? Sama sekali enggak Jadi aku latihan pas shooting DJS The Movie ini Kita semua latihan Kita semua belajar koreonya Dan lumayan susah sih sebenernya Tapi itu jadi tantangan sendiri Oke persiapannya berarti latihan yang banyak gitu dari koreo-koreonya ya Ya latihan dance yang banyak Oke tapi keliatan banget itu tadi dance saat filmnya bagus banget sih Maksudnya enggak keliatan kayak pemula Tapi bener-bener bagus banget sih sebenernya Oke deh Berarti persiapannya matang banget nih Oke selanjutnya Pertanyaan untuk bareng-bareng nih ya Mungkin boleh tukeran mic juga kalau ada yang mau jawab Untuk Sandrina, untuk Rebong, Rahasia, Ekila, dan Flavio Untuk kes-kesnya ya Tadi kita nonton bersama Nah kalau untuk alur cerita di sinetron Dan video original DJS The Movie Biarkan Aku Menari ini sangat berbeda Nah ceritain dong perkembangan karakter yang diperankan gitu dari kalian masing-masing Kira-kira apa yang perlu kalian kembangin dari diri sendiri Kalau kita versusin sama sinetronnya Ya mungkin boleh bergantian juga enggak apa-apa Kalau dari karakternya mungkin gue bantu jawab Dari karakternya sebenernya tidak jauh dari sinetronnya Kita tetap memainkan karakter yang sama Tapi kita lebih update untuk kualitas actingnya Terus chemistry-nya kita kuatin lagi Dan menurut gue sih kita lebih refresh aja ketika masuk ke movie-nya Lebih refresh aja gitu ya pastinya ya Tapi kalau secara karakter lebih dikuatin aja nih ya Untuk karakter masing-masing gitu ya Oke deh pertanyaan selanjutnya nih kita juga pengen tahu dari Rahasia, Akila, dan juga Flavio gitu ya Kalau bisa kita bilang kan kalian ini seumuran ya Atau mirip-mirip deket-deket gitu umurnya ya Pengen tahu dong keseruan selama syuting film ini Mungkin ada enggak yang behind the scene yang mungkin bisa dibocorin Ngapain aja sih kalian mungkin lagi break Atau mungkin lagi ngefalin atau gimana Mungkin bisa diceritain ke kita juga Selama syuting kesibukannya atau keseruannya gimana aja Kalau untuk kesibukan ketika break Sebenernya banyak sih ya Karena kan apalagi ini kan kita syuting di series dan movie Nah Sebenernya sama aja sih ya Kita sama-sama bareng Sama-sama main bareng juga gitu kan Kalau break Break makan siang Makan bareng kayak gitu Biasanya main bareng Entah itu Ya banyak sih sebenernya kegiatannya Kayak gitu Oke Mungkin aku lebih spesifik Mungkin ada ritual-ritual tertentu nggak Mungkin sebelum kita take nih Oke gue harus contoh Scott jump dulu Atau apa gitu Ada ritual-ritual tertentu nggak Silahkan boleh di-share ke kita Ritual apa yang dilakuin sebelum Oke kita record Kita mulai gitu Enggak sih kita nggak ada ritual apa-apa ya Paling cuma reading gitu kan Terus ngobrol Tapi kalau ritual tertentu seperti Scott jump atau push up Kayaknya nggak ada ya Mungkin rebuk Nggak ada Atau mungkin ada yang lain Nggak ada ya ritual Pokoknya senatural aja gitu kita jalan ya Betul Oke luar biasa Mungkin yang terakhir buat kalian Siapapun boleh jawab ya Tadi mungkin beberapa dari sahabat video yang mungkin belum mengikuti kita untuk menonton bareng ya Kasih tau dong untuk temen-temen yang lagi nonton live streaming sekarang di kamera sebelah sana Itu kenapa sih mereka harus nonton film video original DJS The Movie Biarkan Aku Menarik Coba Kenapa kalian semua harus nonton DJS The Movie ini? Karena ceritanya sangat berbeda Ceritanya sangat menarik Karena ini semua Gimana ya Gak bisa dijelaskan Pokoknya kalian semua harus nonton Karena aku yang nonton trailernya aja tuh Bener-benernya sahabat Dan akhirnya harinya aku bisa nonton semuanya Ini semua sangat semua Sekarang banget kasih Kepala Kepala Kepala